Ya caranya orang zaman biasa, tirakat atau smedi itu meningkatkan level energi agar empat elemen yang membentuk nafsu ini mengecil Nah tujuan dari meningkatkan energi, tujuan dari bersepiritual itu apa sebenarnya? Kita keluar dari siklus planet kita Siklus planet kita itu sifatnya yang mengunuhi memang sih, kalau tak jelas memang Nah ketika kamu bisa smedi kamu merdeka lah ya, kemerdekaan batin itu mengunuhi Akhirnya merdeka dari serangan hawa nafsu Makanya ini untuk kita sendiri Di sanjang ini, meditasi apakah bisa mempengaruhi kualitas belonjol? Apa yang bisa menyuduh, nafsu? Bisa Mas Tunjung, mas Tunjung kan pernah bilang tangan bisa digunakan untuk acak makanan ini cocok atau enggak? Untuk dimakan-makan itu rasanya di tangan bagaimana? Bukan acak tapi melacak Jadi dalam anatomi dan fisiologi Jawa, tubuh kita itu memiliki empat alat detektor itu mendeteksi ya Satu itu telapak tangan, telapak kaki Kedua adalah lidah Lidah hilat Ketiga kemaluan Keempat hidung Makanya dari panggonto, pangroso Dari panggonto akan mempengaruhi pangroso Cara menghirupmu salah Roso pikiranmu harus berusaha Jaset ambunnya badang Terganggu gak kira-kira? Gitu kan? Yang empat itu Nah sekarang Kita mendeteksi menggunakan tangan dulu Makanya ini panganan Ini ngarepnya jenengan Ada dedaharan atau makanan begitu Jangan langsung ragus Cara men-treatmentnya Dissentuh dulu Plot seperti ini Nanti di teko nih Panganan yang ada di depanku Atau makanan di depanku Ini selaras gak untuk tubuhku saat ini Saat ini Panganan disini ngarepku ini Bisa nyelaras Berenang berger badan Sari rokok Templek ke tangan Ditunggu 1 menit 2 menit Sembari meneng Itu kalau memang makanan ini tidak selaras Untuk saat itu kamu makan Tiba-tiba kehilangan mood Atau antop-antop di Atau jangan dipaksa dimakan Tapi ini bingung Kalau ada yang diundang Yang ada yang ada yang ada yang patut Jadi itu Yang ada yang ada yang Pakewuh Unggah-ungguh Tidak apa-apa juga Tapi jadi paksa Karena tubuh menginstruksi Dia tidak sedang butuh makan zat itu Bener-bener Bukan paksa Tangan yang ada yang instruksi Bukan lebaran ilat Jadi malah petakan Dan ada yang ada yang ada Di gondol Diambu Itu di tembak didik Ini kan saru Di tembak didik Nggak usahin dong Sudah dulu diambu Kalau setelah diambu itu Mempengaruhi Sistem otak brain gitu Tidak saya terus ke Aku juga ambut Tidak saya terus ke Minum saja Atau apa gitu Terus Sekarang selesai Lalu Terus Dibengar Nganggu hilat Dipengar Nganggu hilat Set Tapi diunya apa Ditunggu mas 10 menit 20 menit 30 menit Ada reaksi apa berarti makanan itu tidak berkarma bagus untuk tubuhmu mungkin di saat itu atau selanjutnya dicatat itu apa makanan ini aku makan bakwan kok ini berarti ada desain tubuhmu itu tidak berkarma dengan kandungan makanan itu untuk di saat itu atau memang itu untuk selamanya jadi zat-zat tertentu ini jembok lebuk jadi awak aku ini aku tidak bisa makan jadi harus nginstruksi rasa nunggu dokter jadi bakwan ini sebenarnya sudah cerdas tapi sebaliknya ini bar mangan kok saya malah lincah berpikirnya jernih enggak ngelukro, enggak ngawak penak lanjutnya jadi sehari-hari makan itu memang didesain untuk tubuhmu di saat itu atau untuk berkelanjutan itu contohnya tapi termasuk juga tradisi untuk memberi jedang eling lan waspodo di segi aspek pratiwi sari makanannya dimasukkan atau mood mainah sedulur kita mood mainah itu harus dikendalikan karena sembarangan dimasukkan ke tubuh sari-saranya merusak struktur tubuh kita akhirnya kita enggak sustainable ketika akhirnya berhadapan dengan siklus alam karena tubuh itu kan menyesuaikan mas makanya ini orang Eropa didesain kulitnya putih yang berguna itu kan adem benar-benar contohnya ya terus ini di Afrika ini panasnya tinggi iklimnya kulitnya yang ini ini Indonesia sangat matang itu disesain dan warna pigment dan pigment kulitnya dipengaruhi dari zat-zat makanan tertentu yang kamu ambil dari bumi saya kembali oleh sistem kecerdasan kasunyataan yang alam itu secara natural itu dengan teknik seperti ini salah satu ini iya iya berarti setiap orang itu didesain sesuai kultur mereka tinggal oke mas next ya apakah Samedi bisa untuk mengurangi nafsu atau belanja atau makan bahkan sek jadi begini rumusnya kepada energi energi itu kan bensin ya jadi ketika energi kita mengalami defisit pikiran dan perasaan itu liar ahang, kara, dan manah itu liar nah ketika itu terjadi liar berarti tahan dan tubuh itu kekurangan energi maka dia butuh insentif energi salah satunya opo nafsu makan jadi dia mengira makanan itu akan mengembalikan fungsi energi atau nafsu birahi atau nafsu ingin diorankan egoistis itu sebenarnya kekurangan energi sebenarnya sebenarnya di luar jangkauan atau bukan pada tempatnya itu jadi nafsu karena birahi itu pindah dari pikiran akhirnya gurur-gurur bayang ini ngeres nah itu berbahaya berarti pikiranmu yang berbahaya tapi ini kebetulan di tubuh murid menenek esok yang ngaceng dirinya itu enggak masalah itu ereksi itu tanda tubuh menyusukkan dirinya jadi esok itu ngaceng waduh yang setri orang wedok ini esok kedutun mesti enak ya bibir kemauannya pasti kedutun itu reaksi tapi enak sepidaknya pikiran itu apa nafsu itu yang harus dihindari caranya orang zaman bihan tirakat atau semestri itu meningkatkan level energi agar 4 elemen yang membentuk nafsu ini mengecil dan tujuan dari meningkatkan energi tujuan dari bersepiritual itu apa sebenarnya kita keluar dari siklus planet kita siklus planet kita itu sifatnya yang unuk memang sehingga tak jelas memang nah ketika kamu bisa semestri kamu merdeka kemudian kemerdekaan batin itu mengunikui akhirnya merdeka dari serangan hawa nafsu yang terkutuk kita sendiri bukan musuh di luar diri kita nafsu kita sendiri musuh pertama itu benar yang disanjangkan Rasulullah itu benar makanya beliau ngomong musuh terbelak itu hawa nafsu perang ya benar karena itu aspeknya menguasai otak dan emosi kita makanya disanjangkan meditasi apakah bisa mempengaruhi kualitas belonjol apa yang bisa menyudah nafsu saya kata apa bisa bisa tapi tidak bisa menghilangkan dorongan birahi gak bisa karena itu naluri alamiya makanya saya bilang seks itu relaksasi mas artinya seks itu relaksasi itu energi treatment relaksasi nah gara-gara ada budaya dan pendidikan yang salah saja terhadap seks ini yang menjadi malapetaka ini yang menjadi malapetaka ini yang menjadi malapetaka ini yang menjadi malapetaka tapi kalau ngempet dosa yang dimaksud relaksasi dalam seks itu gimana yang kamu temukan itu kan seks yang akhirnya memilih hubungan antar pasangan padahal kamu bisa melakukan seks dalam tubuhmu atau disebut fenomena estatik saat anda tekun meditasi dalam jangka waktu yang lama tubuh itu mengalami libido naik wuh gak apa-apa itu energi feminina naik energi seks itu bahkan di dalam tradisi bayrawa terawada buddha itu bisa mengetahui injakulasi sendiri tapi nanti harus diperhalus dia tidak akan injakulasi lewat sperma tapi apa pineal gland chakra atsna so agar akhirnya dia sudah menemukan kenapa para fitara para-para salik kuno itu senang memejamkan mata senang menyendirikan karena sudah menikmati candu seks terhadap dirinya sendiri itu dalam aspek yang lebih tinggi dan panjang bedanya candu yang dilakukan seperti itu apakah sama dengan halusinasi kita membayangkan sesuatu oh tidak beda karena kan ketika seperti itu ada estatik keluar ini bayang kayaknya bisa ini pikiran tapi ketika kamu ikuti tubuh ini melepaskan hormon jadi urikmu gak reaktif urikmu gak reaktif seorang yang menikmati 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 stabil mas karena ini menikmati kemerungsung berlebihan itu pas di dalamnya sudah tidak stabil duluan pas meditasi orang bayang itu 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 nafsu ketika kamu membayangkan kamu mengeluarkan energi lagi boros ini ya nyapu mending makanya daripada yang dilakukan film BF yang terapi yang terapi yang terapi implikasi ini terapi kecanduan malah itu bermasalah akhirnya mempengalui mental disorder yang namanya kita akhirnya mempengalui alam sakit mental makanya ada yang ada yang ada yang ada yang dihukumnya dosa atau orang dosa atau orang dosa dan tidak mas itu tergantung dengan kualitas dirimu sendiri sumpah kita mencari dalam rentan waktu tertentu dan kita sadar karena kamu itu orang agama yang suci tapi kita tidak gelap berzina karena kita mencari tidak apa-apa kalau kita menyalur dari penyakit dalam strata di situ makam di situ cuma yang tadi dosa menurut saya pribadi itu ketika kamu sudah melebih batas tertentu nah sepirmai diproduksi sehari-hari makanan dan hasil kamu recovery istirahat yang cukup terus bendina bawa sedina yang loco yang pitu terus lemas dosa mas penyakit kok akhirnya ketika kamu seperti itu itu rusak ya saya setuju ketika film porno atau BF itu merusak mental setuju saya karena aspeknya sudah disalahgunakan contoh ganja ganja ini menurutku disalahgunakannya yang bermasalah karena mental bangsa Indonesia itu kurang ngerti padahal ganja itu dengan treatment yang tepat kader tertentu itu digunakan untuk anestesi benar-benar tapi saat ini didandain ekstasi itu yang jadi berbahaya makanya sebenarnya mentalit dan kecerdasannya didandaini makanya undang-undangin yang narkoba itu penyalahgunaan tapi karena orang ini penyalahgunaan jadi masalah akhirnya mental yang rusak tapi ini kapasitas tentu ya oke dan saat itu yang terjadi sepirma itu dibentuk dari sepirma sepirma atau sepirma perempuan itu dibentuk dari sehari-hari makanan sehat 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 kejiwaan dan itu dan itu harus diintropeksi bareng-bareng direkonstruksi bareng-bareng jadi pendidikan tentang seks tentang narkoba tentang hal yang dianggap tabu dan salah itu kudu lebih intensif dan mendasar ojo terus dianggap tabu akhirnya malah wongki bingung solusinya pie akhirnya malah melokal ngelakoni tindakan-tindakan yang disharmonis itu karena dia berada di dalam ambiguisitas ambigu karena masyarakat membuat dia ambigu karena agama menawarkan ambigu kan begitu akhirnya terjadi mes pemahaman bingung ketika bingung malah mengelakoni pemerkosaan saya iya kalau di mengeluarkan wong liar kalau wong bedugalan ya serapapun kan itu jenisnya wong dugal orang terdidik tapi ini instansi pendidikan tertentu apalagi instansi apa padepokan kadewa guruan atau pondok ya aduh aku diwong itu justru berarti ada sesuatu yang memang harus kita ayo kita dandani semuanya ini gitu berarti orang yang wong menurutku itu aku gak bisa mas menyalahkan orang itu jahat itu gak bisa setiap orang itu punya potensi jahat dan potensi baik setiap orang itu punya begitu cuma saya gak pengen menyebut jahat dan baik loroh jadi okeh wong loroh jadi orang-orang yang seperti itu seneng dugam seneng ekstasi seneng eksploitasi sek itu loroh mas itu sakit mesakih kan gitu makanya sekarang itu evolusi mental karena mental inilah step pertama manusia itu bisa menuju adab kalau mentalnya masih bobrok ya berarti dia kan kualitasnya bobrok kan begitu mas ya jadi zina itu menurut saya orang saya ngomong soal seks yang jauh ketika hidupmu setiap hari menderita itu kamu sudah berzina mas orang-orang bersyukur orang penuh cinta kasih zina itu zina jadi kesimpulannya zina itu zina itu kan kompleks menurut saya ini aku dulu ya itu juga guru musik karena aku dia mengarangin zina itu ketika kita menjalani hidup itu tidak melibatkan Tuhan atau cinta kasih zina dalam setiap hidupmu akhirnya ketika aku selingkuh haru wong lio otomatis yang dikoreksi ulang ya jelas zina karena itu hanya nafsu mas ini duduk cinta karena ketika kamu berhubungan dengan pasanganmu selingkuhanmu itu sekesiji mesti nafsu pirahi kalau itu mesti ikatan emosi kok duduk cinta akhirnya kompulsif akhirnya yang ditinggal masjatanya sudah dikirim akhirnya rusak tatanan ini karena saling mengeksploitasi keuntungan duduk cinta itu ya makanya yang diorang selingkuh itu karena itu zina ya betul karena sekarang ketika diamati itu bukan cinta itu saling mencari keuntungan di level nafsu level materi level rasa aman nyaman diopeni sing diopeni emosi ini sing wedok ya pengen gulet butuh soko sing lanang dari aspek materi sing lanang pengen gulet butuh dari aspek seksual itu bukan cinta itu emosi itu hawa nafsu ya jelas itu tidak dianggap itu zina jadi zina itu ketika kita menurut saya pribadi ketika kita melakukan apa-apa dalam hidup itu tidak melibatkan gusti Allah atau cinta kasih tersno dalam hidup kita karena energi cinta kasih itu membuat kita bisa legowo mantep mantep syukur minimalkan itu tapi hidupmu itu kekurangan ini tapi ya habis mendekati aspek zina ini menarik sekali jadi malam ini banyak sekali kita bedar masalah sek zina dan sebagainya oke mas kita break dulu terima kasih 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 terima kasih